Pertanyaannya, pingwin dan burung cendrawasi dikelompokkan dalam subkelas yang sama. Apa alasan yang mendasari pengelompokan pada hewan tersebut? Jelaskan. Pingwin dan cendrawasi dikelompokkan dalam subkelas yang sama yaitu Aves. Citu-ciri hewan yang tergolong ke dalam kelompok Aves adalah memiliki bulu yang menutupi seluruh tubuhnya, memiliki sayap, kemudian dia homoioterem atau berdarah panas. Fertilisasinya secara eksternal, tidak memiliki gigi tapi memiliki paruh untuk makan, tidak memiliki vesika urinaria dan berkembang biak dengan bertelur. Kemudian, kenapa pingwin dan cendrawasi dikelompokkan ke dalam Aves? Coba kita lihat dulu ciri-ciri pingwin. Pingwin memiliki bulu yang tebal, memiliki sayap, hidup di daerah bersuhu dingin, berkembang biak dengan bertelur, memiliki paruh, dan makanan pokoknya adalah ikan. Sedangkan ciri-ciri cendrawasi adalah memiliki bulu warna-warni, memiliki paruh, memiliki sayap, berkembang biak dengan bertelur, kemudian berdarah panas. Pingwin dan cendrawasi sama-sama dikelompokkan dalam kelompok Aves karena mereka sama-sama memiliki bulu, memiliki sayap, berkembang biak dengan bertelur, memiliki paruh, dan sama-sama berdarah panas juga sama-sama melakukan vertebrisasinya secara internal. Terima kasih telah menonton!